Ya, ini hari Senin tanggal 3. Komputeknya belum mulai, baru besok mulainya. Tapi kita sudah di Time Next ini untuk dengerin keynote speech-nya Dr. Lisasu, CEO-nya AMD. Penasaran juga sih, kira-kira mau nge-nounce apa ya? Soalnya belum ada bocoran yang resmi, kira-kira apa yang akan diperkenalkan di keynote speech-nya Lisasu di Komputek 2024? Apakah Raijin 9000? Apakah ada GPU baru? Atau ada hal-hal lain yang menarik? Ayo kita simak keynote speech-nya. Sen harus ngantri dulu nih, kita belum masuk, masih di depan, di lobby. Di sana sudah ada antrian, dan kita akan antri ke sana untuk masuk ke area-nya. Ayo kita mulai. Ya, sedang antri masuk ke tempat keynote speech-nya Lisasu ya. Jadi, segini banyak ini media semua. Dan kita akan masuk ke dalam untuk mendengarkan apa sih kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh AMD di keynote speech-nya Lisasu Komputek 2024. Dan cukup rame, rame banget bahkan ya, media dari berbagai negara sudah hadir di sini, dan juga beberapa yang sudah register untuk bisa mendengarkan keynote speech dari Dr. Lisasu, CEO-nya AMD. Oke, pertama yang dikenalkan oleh Lisasu tentu dari desktop prosesor mereka. Jadi, mereka akan mengenalkan asetator terbaru dari AMD Ryzen, yaitu Zen 5, Zen 5. Dengan codenamenya Granite Ridge. Yang mereka klaim ini adalah World Most Powerful Consumer Processor. Dengan asetator terbaru mereka, mereka mengklaim untuk IPC increase-nya dibandingkan generasi sebelumnya, Zen 4. Itu average-nya sampai ke 16%. Dan ini relatif cukup tinggi ya, dua digit ya. 16% average IPC uplift. Jadi, di beberapa software itu sampai ke di atas 35% peningkatannya. Jadi, kalau di effect itu 16% untuk kemampuan interaction per clock-nya. Atau interaction per cycle-nya. Dan seperti dugaan banyak orang, ini keluar dengan nama Ryzen 9000 Series. Jadi, yang paling top of the line ini akan adalah Zen 9.950X dengan 16 core 32 thread. Jadi, memang secara core dan thread ini tidak berubah dari pakem-pakem generasi sebelumnya. Dan TDP-nya 170 Watt. Dan mereka klaim juga, ini adalah salah satu site yang mereka tampilkan tadi dibandingkan dengan core i9 Gen 14, 14900K. Untuk productivity maupun untuk gaming, mereka klaim ini bisa jauh lebih kencang. Bahkan di beberapa productivity software yang populer seperti Handbrake maupun Blender ini bisa di atas 50% dibandingkan core i9 Gen 14. Di gaming juga begitu, mereka bilang di beberapa gaming ini jauh lebih kencang. Tadi yang paling klaim, mereka klaim yang paling tinggi adalah di Horizon Zero Dawn sampai ke 23% dibandingkan core i9 Gen 14. Dan sesuai janji, di awal ketika AMD meluncurkan platform baru, IM5, Ryzen 9000 series ini tetap menggunakan IM5 soket. Jadi, mereka juga berusaha untuk membuat soket IM5 ini panjang umur ya. Paling tidak seperti kakaknya, IM4. Dan untuk line up-nya secara garis besar sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Terutama dari core dan thread-nya dan juga penamaan juga kurang lebih mirip-mirip. Cuma depannya 9 ya ini ya. 9950X, 16 core 32 thread. Sampai ke Ryzen 5-nya 9600X, 6 core 12 thread. Dan untuk jajaran ProSR Mobile, mereka juga memperkenalkan Strix Point. Jadi, ini Zen 5 Mobile-nya mereka. Dan mereka klaim ini adalah third gen AMD Ryzen AI World-Best Processor for Copilot Plus PC. Jadi, ini asetutnya Zen 5. Terus, untuk GPU-nya menggunakan RNA 3.5. Dan untuk NPU-nya masih menggunakan X-DNA 2. Dan mereka klaim ini memiliki kemampuan NPU yang paling kencang. Sampai ke 50 top terabyte operation per second. Terus, ini sampai ke 12 core 24 thread. Dan ini memiliki IGP sampai ke 16 compute unit. Kencang harusnya ya. Radeon 780M itu kalau nggak salah cuma 12 ya. Ya, secara penamaan sepertinya agak berbeda. Jadi, penamanya kurang lebih pakemas seperti ini untuk Ryzen 9 ya. AMD Ryzen AI 9 HX370. AI 9 HX370. Kayaknya harusnya HX-nya di belakang ya. Jadi, intinya mungkin ke depannya penamaan untuk processor mobile AMD akan seperti ini ya. Akan berubah total. Dan di acara ini juga AMD mengundang beberapa brand partner mereka untuk mobile untuk notebook. Seperti HP, Lenovo, dan Asus yang akan segera meluncurkan produk-produk notebook mereka yang ditenagai dengan AMD Ryzen Strix Point ini. Ya, dan beberapa brand mengklaim akan meluncurkan dalam waktu dekat ini. Selanjutnya, Lisastro juga memperkenalkan generasi kelima dari AMD EPYC, seri processor untuk data center ya. Dan mereka beri nama, codenamenya itu Turin. Ini menggunakan asetator Zen 5 dan sampai up to 192 core, 384 thread. Dan akan available di second half 2024. Jadi, harusnya dalam waktu dekat ini juga sudah akan diluncurkan. Jadi, cukup menarik dari beberapa rangkuman yang kita dengarkan tadi ya. Di keynote speech-nya Lisastro tentang jajan prosesor baru AMD. Jadi, memang ada beberapa yang cukup menarik. Ada Ryzen 9000 series, ada Strix Point, dan juga ada Epic Turin. Dan yang menarik, semua ini akan di-nons dalam waktu dekat. Terutama yang desktop processor Ryzen 9000 series, dan juga yang notebook series Strix Point. Mereka bilang dalam bulan Juli ini sudah akan ada di market. Cepat banget kan? Oke, kita tunggu aja sampai ke market Indonesia, dan kita akan coba langsung gimana kira-kira performenya sesuai dengan apa yang mereka klaimkan atau tidak. Dan tentu poin harganya bagaimana. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam istimewa dari Taipei. Terima kasih. selamat menikmati